Informasi lain, Lomba Ketahanan Fisik Bali Triathlon 2015 digelar di Jimbaran, Bali hari Minggu. Diikuti lebih dari 1.200 peserta, atlet asal Australia menjuarai kategori bergensi kelas Olimpik. Sebanyak 1.200 peserta dari 31 negara mengikuti Bali Internasional Triathlon 2015 di Jimbaran, Badung, Minggu pagi. Tiga kategori yang diperlombakan dalam Bali Internasional Triathlon ini adalah Olimpik, Sprint, dan Fun Run sejauh 5 km. 500 peserta memilih kelas yang paling bergensi, yakni kategori Olimpik. Para peserta kategori Olimpik memulai lomba dengan berenang sejauh 1,5 km di Pantai Jimbaran. Juara bertahan asal Indonesia Andi Wibowo sempat memimpin di kategori ini, namun karena cedera tulang kering ke kanannya kamu, atlet renang nasional ini akhirnya gagal melanggipkan lomba. Setelah menyelesaikan tantangan pertama, para peserta langsung beradu cepat mengayu sepeda ke kawasan jalan bypass perlahan rai dengan rute sepanjang 40 km. Sejumlah ruas jalan terlalu saya tutup untuk menjaga keselamatan peserta selama menempuh rute balap sepeda. Lari 10 km mengintari Pantai Jimbaran merupakan tantangan terakhir dalam kategori ini. Setelah melewati tiga harian tangan berat, atlet asal Australia Mitchell Robbins akhirnya keluar sebagai juara pertama kelas Olimpik dengan waktu tercepat 2 jam 5 menit 58 detik. Mitchell yang baru pertama kali dimikuti lomba mengaku cuaca trip Bali memperberat perlombaan. Atlet asal Indonesia Ian Bahtiar menyusuri posisi kedua dengan catatan waktu 2 jam 8 menit 31 detik. Muhammad Asaluddin melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.